Intro Aduh, si Arya ini kelas berapa ya dia ya? Dia bilang kelas 2, kalau SMP berarti 6 6, 7, 8 Berarti kas 8 8 apa? Ini 8 ada A sampai Ya ampun sampai Z Astaghfirullah, banyak banget Berarti kelas A apa dia? 8 apa ini ya? Aduh, pusing 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 Cap cip cip aja ya kali ya Eh deh deh Kenal Arya gak? Arya siapa bu? Arya Eko atau Arya Parno? Arya Saputra Oh Arya Eko itu Eh kok orang anak saya aja gak ada Eko-Ekonya? Oh iya Untuk aja ibunya gak sadar kalo namanya Arya Eko itu dari nama bapaknya Kau gak deh kelasnya dimana? Oh itu bu, kelas 8C Oh alam Makasih ya Sama-sama bu Emaknya sendiri aja gak tau anaknya kelasnya dimana Mau rapat wali murid juga ya bu? Enggak bu, cuma jadi tukang song system aja disini Sama dong berarti Ibu anaknya kelas apa? 12 Cipas 1 Wah sekelas loh ibu anak kita Ya ampun namanya siapa? Anak saya Nama bapaknya mau selingkuh Canda bu Ya nama anak ibu lah Sabrina Kalo nama anak saya Danu Nama panjangnya Danu Toba Kebetulan banget ya ketemu yang sekelas Iya nanti saya bilang deh sama anak saya Kalo saya ketemu sama maminya Sabrina Siapa tau bisa besa nam Permisi bu Ya bu ada yang bisa saya bantu? Ini loh bu Saya penasaran sama anak saya Bila Kalo di sekolah itu gimana dia? Odila Anaknya baik bu Ngerjain tugasnya juga rajin Yang betul bu Gapapa jujur saja sama saya Iya betul bu Soalnya dia kalo di rumah susah banget disuruh belajar Pusing palak saya Gapapa bu Emang beberapa anak itu susah disuruh belajar Suka bikin pusing Kalo nilainya gimana bu dia? Kalo untuk masalah nilai Beberapa masih kurang Cuma gak apa-apa sih bu Kurang? Bisa naik kelas gak dia bu? Oh gak apa-apa bu Beberapa nilainya memang masih kurang Tapi masih bisa ditutup dengan nilai yang lain Syukurlah cukup buat naik kelas Bapak kurang duluan ya? Yah Bapak kan belum selesai rapatnya Bapak ada pesanan lemari di rumah harus kerja dulu Denelainnya ntar jam 3 Kalo gak selesai klien Bapak mau naro bajunya dimana? Di kulkas Buset dah dikejar denelain ternyata Pokoknya nanti kalo ada info apa-apa bilang aja ke Bapak ya Siap Pak Paling juga nanti disuruh bayar iuran apa gitu Bapak juga bisa kok bayar Iya sih Pak Yaudah Bapak pulang dulu ya Pak Apa lagi? Jajan Tadi pagi kan udah dikasih uang sama ibumu toh Itu kan tadi pagi Ini udah siang Yaudah ini buat jajan Yeay makasih Pak Aduh Eh ini jadi rapat wali ngurit gak sih? Kok udah kosong begini aja jam segini? Eh mama kok udah dateng? Loh katanya udah rapat Iya tapi ini masih kecepetan mah Ya gapapalah biar gak panas di jalan Masih lama loh ini mah Mulainya jam 10 kan? Iya ini aja masih jam 8 Tinggal 2 jam lagi Gapapa mama tunggu aja Orang guru-gurunya aja masih ngajar tuh kayaknya di kelas-kelas Yaudah deh kalau gitu mah mau pedikuran dulu di mall ya Aku mau ke mall ke Sebelangka dulu deh Udah Baik Bapak ibu sekalian Disini kami dari lembaga sekolah Terutama saya Pak Dubrit Mewakili rekan-rekan guru Ingin mengumumkan bahwa kami dari pihak sekolah Ingin menambah seragam hairabu Apakah Bapak ibu dan saudara sekalian setuju? Setuju Jangan setuju-setuju aja Pak Alah saya ikut aja deh balik cepet pulang Untuk pilihan warnanya ada warna pink Ada pink pastel, pink neon dan juga warna ungu Setuju-setuju Pilih Pak bukan setuju apa enggak Nih main setuju-setuju aja dari tadi Ungu juga bagus kayaknya itu Baik apakah semuanya setuju? Setuju Sehubungan karena kita akan memasuki semester baru Disini saya dengan tim komite sekolah Berencana untuk menaikkan SPP anak-anak Dinaikkan jadi berapa Bu? Kami naikkan menjadi 500 ribu per bulan Malah banget ya jadinya Alasannya apa ya Bu? Kok dinaikkan? Jadi kami akan mengembangkan sarana dan prasarana di sekolah ini Lah bukannya di awal masuk sini udah ada uang gedung ya? Betul Bu, tapi itu aturan dulu Loh kan kita masuknya dulu Berarti pakai aturan dulu dong Ya kan Ibu? Bener ya bener Setuju Ibu mohon tenang dulu ya Baik Ibu Bapak sekalian Apabila ada pendapat lain Bisa dipersilahkan untuk diutarakan Gimana Pak? Setuju sama rencananya Rencana apa Pak? Lah rencana study tour ke Jepang Pak? Oh jadi dari tadi lagi bahas study tour? Lah emang Bapak dari tadi gak denger? Enggak orang saya cuma dateng buat formalitas Kok formalitas ini kan buat anak-anak Pak? Anak saya gak sekolah disini Masih TK kan kayaknya Terus ngapain disini? Gak tau saya cuma disuruh Iya emang Bapak siapa? Saya dengan bakso depan sekolah Pak? Astaga Itu ngapain apa sih Bu? Cuma was 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 doang saya dengernya Oh itu tentang biaya konsumsi sama tendanya Bu Loh kemaren malem padahal isi infonya itu Ngebahas perpisahan kelas 12 Kok sekarang jadi ngebahas konsumsi sama tenda? Emang siapa yang mau nikah? Ya kan kalo perpisahan Bu tuh tenda sama konsumsi juga Bu Emang Ibu nanti gak mau makan Terus mau gitu kepanasan Saya emang nanti bisa bawa nasi sendiri dari rumah Sama bawa payung biar gak kepanasan Yaudah deh Bu terserah Ibu aja Itu kok dia bahas baju tari? Anak saya laki-laki Kok pake bahas baju tari begitu? Anak saya kok dipakein baju tari? Udah deh Bu Susah nih susah susah Kalo LCD nya udah kena begini gak bisa Bu Yuni kayaknya dari tadi sibuk foto-fotoan ya Iya dong Bu Semua momen itu kan harus dibadikan Biar ada kenang-kenangannya Terus ini Ibu gak mau pulang Masih mau mengabadikan momen gitu Loh kok udah pulang? Kapan rapat Ibu? Gak jadi? Bukan gak jadi Rapatnya udah selesai Ibu aja yang dari tadi foto-foto terus Jadi buat Bapak yang ngomong tadi depan itu Rapatnya udah mulai Saya kira lagi dikasih sambutan Kalo buat Ibu bukan kan sambutan Udah dikasih kata sambitan Bu Waduh cocok tuh Tuh Ini rapatnya masih lama gak ya? Itu kepala sekolahnya baru aja ngucap salam pak Saya gak bisa soal lama-lama Sibuk ini mau kerja Terus Bapak kira orang tua siswa yang datang kesini pengangguran semua Kita juga kerja pak Tapi saya sibuk banget ini Mau ada schedule meeting sama klien saya dari Cina Aduh Ini masih opening lagi Sabar dong pak Kalo itu saya titip info sama Bapak aja ya Saya mau balik duluan Kok jadi kayak titip absen begini sih pak? Saya nanti titip aja info ya Ini apa Rapatnya gimana hasilnya Infoin ke saya WA nya nanti saya share ya Udah makasih ya Saya mau balik dulu ini Dimana-mana orang itu nitip duit Ini mana nitip info? Kalo gue jadi guru di depan udah gue lempar mic tuh orang Wih makanannya enak-enak ya pak Itu guru di depan lagi ngedelasin loh pak Zaman dulu saya sekolah aja Waktu guru ngejelasin Saya di belakang tidur Apalagi ini cuma rapat Ya saya kesini cuma nyari konsumsi doang Kalo Bapak gak setuju sama hasil rapatnya ya gimana? Kalo konsumsinya enak saya diem Tapi kalo konsumsinya kurang Saya protes Jadi bagi Bapak hasil rapat tergantung Banyaknya konsumsi yang disajikan Iya dong pak Kalo misalnya banyak Berarti guru-guru ini emang menyambut kita dengan baik Kalo misalnya konsumsinya dikit Berarti mereka pelit Telak bu Iya nih bu Jalan kesini macet banget Kalo saya udah berangkat dari jam 5 pagi Menurut ibu saya lewat udara gitu Sampai akhirnya gak kena macet Kita kan satu arah satu jalan Hei ibu Tadi saya lama siap-siapnya Pas diliat udah jam 9 aja Oh keliatan sih Apanya Keringatnya ngucur Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian Selamat datang di acara Reuni akbar Orang tua siswa SFA kebangkitan roh jahat Yah Jadi mungkin sekian itu saja dari kami para guru Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik Semoga tidak ada pertanyaan dan Selamat bertemu kembali di tahun depan Selamat pagi dan sampai jumpa semuanya ibu bapak-bapak